Dilaporkan pemilik asli, nasib pengemudi Fortuner pelat TNI yang cek cok ngaku adik jenderal, merasa dirugikan. Nasib pengemudi Fortuner pelat TNI tabrak pengendara lain mengaku adik jenderal, kini dilaporkan pemilik pelat asli. Seperti diketahui, peristiwa yang viral di Medsos itu terjadi tol Jakarta Cikampek, JAPEC, KM57, tanpa diketahui tanggalnya. Keributan itu viral karena pengendara mobil Toyota Fortuner tersebut menggunakan pelat Mabes TNI, dengan nomor Mabes TNI 8433700. Dalam narasi di video, pengendara Fortuner itu marah-marah usai menabrak mobil lain, hingga mengaku sebagai adik seorang jenderal. Namun setelah ditelusuri ternyata pelat yang digunakan pengemudi Fortuner itu rupanya pelat palsu. Ada pun pemilik asli pelat tersebut yakni Marsda TNI, Purn. Asep Adang Subriyadi mendadak viral disebut-sebut sebagai pemilik pelat dinas TNI di mobil Toyota Fortuner Cekcok dengan warga di KM57 Tol Cikampek. Akibat kejadian tersebut, Asep Adang Subriyadi akhirnya melapor ke pihak kepolisian menyusul namanya terseret kasus dugaan pemalsuan pelat dinas TNI oleh pengemudi mobil Fortuner. Asep mengaku dirinya merasa dirugikan akibat aksi ugal-ugalan pengemudi mobil Fortuner tersebut. Asep membenarkan jika dirinya telah melaporkan ula pengemudi mobil Fortuner tersebut ke Mapolda Metro Jaya. Laporan polisi itu pun teregister dengan nomor LPB 2005-04-2024 SPKT Polda Metro Jaya tanggal 14 April tahun 2024. Untuk permasalahan ini, kami juga telah membuat laporan pengaduan di Mapolda Metro Jaya guna membantu tercapainya titik terang dari permasalahan ini. Kata dia dalam keterangannya, Senin, tanggal 15 April tahun 2024. Dikutip dari tribunbekasi.com atas hal ini, Asep berharap tak ada lagi pihak yang mengaitkan kepemilikan mobil Fortuner itu dengan dirinya. Terlebih kata Asep, dirinya mengaku tak memiliki hubungan apapun dengan pengemudi mobil Fortuner tersebut. Sementara itu, Polda Metro Jaya membenarkan adanya laporan terkait pengendara mobil Fortuner berpelat dinas TNI yang bersikap arogan di tol Jakarta Cikampek, Japek. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisham Indradi menyebut, laporan tersebut diterima pihaknya pada minggu, tanggal 14 April tahun 2024, kemarin. Menurut penjelasannya, pelat nomor dinas TNI di mobil Fortuner tersebut ternyata merupakan pelat palsu. Hal itu yang membuat pelapor yang merupakan pemilik asli pelat dinas TNI tersebut membuat laporan polisi karena merasa dirugikan. AD menyebut pihaknya tengah mendalami laporan tersebut. Adapun laporan terkait pengendara Fortuner tersebut sedang ditangani Direkturat Reserse Kriminal Umum di Treskrimum, Polda Metro Jaya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.